Teman kamu yang satu lagi tuh mananya? Yang Irwan atau Veradina? Bukan, Irwan kan udah musuh kamu kan? Oh nggak, sekarang udah jadi teman. Oh udah jadi teman. Tadinya itu si Moa itu, istrinya Irwan. Wow! Jadi satu personal kan, satu tim kan, saya rebut istrinya dia gitu. Kan dijanjikan hadiahnya mana? Sampai sekarang nggak dikasih ya. Apa yang aku lupa? Dibilang mau kasih hadiah yang apa? Aku lupa loh, coba kamu main ke rumahku deh. Oh iya, iya, iya. Ngapain? Ya ngapain deh! Sampai jumpa di video selanjutnya. Waduh, deg-degan gue nih hari ini kita kedatangan mahasiswa dari luar negeri. Katanya dari Korea. Aduh ibu, saya suka ngadepin mahasiswa dari Korea. Saya nggak bisa bahasnya Korea nih. Terus ya begadang-begadang. Anjum asyo. Hahaha. Anjum asyo. Kamsahbida. Kamsahbida. Waduh, kanya. Anjum asyo. Wah, mudah-mudahan. Saya gugup ini ketemu orang Koreain. Nih saya mana? Thanh emas? Shaya. Hiya. Hiya. Saya Caw adalah seong-shijen yang mana saya. Saya? arisitomu heb, saya Terima kasih. Ah. Adil iya. Ktua? Alhamdulillah, tahu. Tidak, kamu suka, gimana? Oh, kamu suka? Oh, gimana? Oh, gimana? Oh, gimana? Saya suka goreng, aku... Tidak, teman. Apa lagi dalam hal ini? Benar-benar, hari ini? Saya berjahat dengan baik. Berjahat dengan baik? Ya, apa yang kamu berjahat? Adakah yang seorang namanya? Diki. Dikey,真的 Saya... Ah... flawed Selamat datang, selamat datang Adik Denku 交jang Haji Musa Haji Musa Anaknya kami Halo apa kabar Bu Halo apa kabar Oh nonggol banget Saya udah kenal dosen ini udah lama Berapa tahun-tahun Bisa bahasa Indonesia juga? Kan anda ga nanya saya bisa bahasa Indonesia apa ga? Kan anda bahasa Korea Jadi bisa bahasa Indonesia? Bisa juga bisa Jadi bohongin ombran Coli-coli Cipeke-cipeke Oh saya boleh duduk sini ya Ini nyata bisa bahasa Indonesia ya Bu Ini tinggi banget ya? Memang dari dulu kan? Iya aku sekarang udah tinggi banget ya Dari dulu ya Dari dulu sering ketemu Dari tadi liat apa? Jempolnya bagus Emang orangnya kritis Bagus Jempolnya Hei Ini kayaknya ga mau jatuh nih Oke Kamu karena udah disini Jadi aku mau bacain dulu Biodata mahasiswa internasional Korea Namanya Lee Jong-hun Oke ini data mahasiswa kamu ya Nama asli Lee Jong-hun Iya Nama panggilan Lee Jong Tahun lahir Korea 21 Juli 86 Eh sama kita loh Oh kita satu umur ya Bener-bener bener-bener Kok Semuanya sama Kok kita ga pernah ngapa-ngapain sih? Sayangnya Kan dulu banyak kesempatan pada Banyak loh Dulu dia belum nikah Aku kenal kamu belum nikah ya Masih istri kamu Istri kamu Ganti baju bareng Iya Mulus banget ya Mulus banget atas bawah ya Mulus banget Arah Udah disurvey Kalau umur Korea itu nambah setahun ya Tapi katanya sekarang udah berubah Sekarang kayak Indonesia satu Misalkan tahun 86 Hitungannya sama Kalau dulu Sebelum ulang tahun Sesudah ulang tahun Semuanya umurnya beda Oh gitu Berarti 86 disini 85 disana Tapi sekarang hitungannya udah sama kayak Indonesia Kenapa? Kenapa beda-beda begitu? Jadi sebelum lahir di kandungan ibu udah dihitung satu tahun Kalau zaman dulu gitu Oh Yang bikin aturan kan bukan saya Jadi kalau anda nanya saya Saya juga ga ngerti Siapa yang bikin aturan? Itu mungkin ya Jaman dulu presiden ibu ke bangun Yang ke Korea Utara? Kim Jong-un Oh bukan Oh bukan Selatan ini Selatan dia ya Gitu Oke kebangsaan Korea Ya Umur 37 Sudah dia cancer Pekerjaan presenter aktor penyanyi Tapi kan kamu udah ga jadi presenter lagi Masih justru presenter aktor penyanyinya udah lama gak Gitu-gitu ya Jogetnya Coba jogetnya coba Coba-coba Oh Tapi-tapi Tapi jauh ngomonginnya gini mulu Gue yang ini dikikit ya Bukin juga Hahahaha Nah ini yang nyoget lu yang begini-gini juga Iya Enak banget gitu Bukan mulen gitu ya Jangan dulu Penyanyinya udah ga ya Iya Aktor Aktor Emang masih main sinetron-sinetron? Engga Udah lama Terakhir 2017 Engga Kamu ini udah lama banget ga muncul di TV Apa aja kesibukan kamu sekarang? Justru di infotem Pagi hari Pagi hari ya Pagi hari aja Oke oke Suami dari Monique Octaviani Iya Kamu ini banget ya Langgang banget ya Itu rahasianya apa itu? Rahasianya Asal jangan orang Belanda aja kalo Jerman Kenapa? Asal jangan Jerman Oh iya Asal lu langgang kalo ada Jerman Kalau dia itu bukan Jerman asli Dia itu cuma numpang lahir imigran Oh dah asal lu imigran Iya Jadi Kan saya mendapatkan istri saya kan sangat susah kan Iya kan itu tadinya istri orang kan Iya istri orang saya rebut kan Iya Udah susah-susah rebut Masa saya ga langgeng kan ya saya Iya bener juga Kita juga semua rekening ke atas sama dia ya Kalau macem-macem saya dideportasi nangis Iya 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 Berarti udah berapa tahun kamu sama Moa? 6 tahun 6 tahun ya Yang pas nikah kan anda ga datang kan? Iya Aku ga ada itu lagi ga ada di Jakarta DJ di luar sana kan? Iya iya Lagi sibuk anda ya Kan dijanjiin hadiahnya mana sampe sekarang ga dikasih ya Apa ya aku lupa? Dibilang mau kasih hadiah yang apa Aku lupa loh coba kamu main ke rumahku deh Oh iya 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 Ya ngapain deh Ya ngapain deh Dia pun nyuntuk aja heran deh Aja Nyamuk aja nih Eri Sugigi anak gua nya Eri Sugigi masa ngefollow mantan gua najis banget ya Kayaknya dia DM-DM-an deh berdua Biar dicampak loh mas Eri Sugigi Follower 1,4 Meniti kari di dunia entertainment sebagai boy band Indonesia Yaitu hits Tanya kenapa kamu ga jadi boy band di Korea aja? Oh ya pasti jawabannya satu yang ga laku disana ya Ya iya 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 Udah musuh kamu kan? Oh engga sekarang udah jadi teman Oh udah jadi teman Udah jadi teman Tandinya itu semua itu Musuh? Istrinya Irwan Wow Wow Jadi satu personal kan satu tim kan saya rebut istrinya dia gitu iyaaa direbut yang satu lagi? Ferdinand itu kemana dia? kemarin kita reunian bareng sekarang masing-masing kan udah punya anak istri iya 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 tapi kalo udah jadi temen gitu suka curhat-curhat gak? masalah istri ya kita curhat terus dia kan habis nikah juga kan siapa ini reun kan habis nikah juga jadi dia lagi ada masalah dia curhat bener gak sih ini? curhat bener-bener oke oke pernah jadi model dengan bayaran hanya 150 ribu tahun berapa itu? tahun 2010 sebelum jadi boy band hitch itu saya mulai dari modeling itu masih kalo belum punya nama waktu itu catwalk dibayar 150-200 ribu sama nasi kotak berarti kamu ngerasain titik terendah juga ya betul sayangnya waktu itu saya gak kenal ibu loh tapi mungkin dulu kamu gak seganteng ini kali justru saya dulu lebih polos loh lebih polos lebih pink maksudnya kulitnya lebih pink tapi aku suka yang mature gini sekarang aku tuh suka sama orang yang udah punya anak laki-laki punya anak tuh lebih mature ini aja Pak muda bener nih lebih mature sedap 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 lebih dewasa itu ya nah sebagai WNA Lee Jong harus mengurus kita kartu izin tinggal terbatas selama 6 bulan sekali agar tetap dapat bekerja di Indonesia tuh kamu gak kepikiran ganti warga negara jadi warga negara Indonesia aja masih masih tetap warga negara Korea aja dulu biar anak-anak kan bisa dapat 2 warga negara kan jadi dia Korea sama Indonesia tapi kamu gak capek itu ya memang setiap 6 bulan harus izin kerja terus oh kitab kan sekarang kan berpanjang kitab juga memang kalau secara biaya dan itu capek ada tapi tetap ya kan saya warga negara Korea ya mungkin saya masih terus tapi kan kamu jadinya gak bisa beli properti di Indonesia justru itu satu rahasia saya biar saya gak macem-macem kan atas sama istri kan jadi kalau saya macem-macem istri misalkan buang saya ya uangnya dia makanya saya gak pernah selingkuh tapi di belakang kamera boleh bagus bagus tapi kamu pernah selingkuh gak? gak pernah gak pernah tapi kamu di korea wamil juga? wajib militer 2007 sampe 2009 oh kalau di korea tuh wajib ya militer ya? harus gak boleh nolak? selama kita normal harus wajib angkatan berapa kamu? 2007 sampe 2009 berarti kamu kuat ya? kuat dalam hal apa nih? staminanya kuat dong setiap tahun gak saya punya anak kan mau punya rasain punya ginseng korea ginseng korea lu kuat loh aku cukup skin carenya aja yang pake ginseng korea iya 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 pernah dibully saat di korea karena kurang mampu separa apa sih bullying di korea? kalau korea kalau kita gak kuat terus kalau kita gak punya uang apalagi orang tua kan lagi waktu itu kan split kan? papa di indonesia mama di korea itu ya di sekolah kalau kita gak kuat ya kita dibukulin, diejek oh iya? tapi banyak ya di korea di jepang itu kalau orang gak kuat dibully itu bunuh diri ujung-ujung itu iya iya pasti kita kan stress kan? dibully satu sekolah di tengah-tengah lapangan kita ditendangin dibuang disiram gitu kan pasti kita stress jadi mungkin gak ada teman atau guru-guru juga gak mau belain kita ya banyak yang bunuh diri berarti kamu juga pernah dibully? dibully pernah walaupun kamu ganteng? tapi kan bukan masalah ganteng gak ganteng ya kalau waktu itu kan miskin gak punya uang gak punya kemampuan apapun kan jadi diejek dipukulin gitu oh kasian gitu iya 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 oke saat wamil di korea Lee Jong ditugaskan jadi bodyguard grup terkenal seperti shine dan DBS kan terus kenapa kamu tiba-tiba jadi karir di indonesia? kan enak tuh jadi bodyguard wirenya besar itu kan kalau tugas saya 2 tahun udah selesai kan saya harus keluar dari militer waktu saya militer jadi kan polis marshal marshal polis jadi disitu saya ditugasin misalkan artis korea datang kita jadi bodyguardnya gitu 2 tahun waktu itu tapi digaji gak? digaji waktu itu 80 ribu won berarti iya 8 juta? gak sampe oh 1 juta 1 juta rupiah setiap bulan 1 juta oh kecil ya gajinya militer kecil sekarang gede sekarang berapa? sekarang katanya 1 juta won berarti kan 15 jutaan 15 jutaan kalau dulu saya kecil iya sama aja kayak di indonesia doang gak jauh beda iya tapi kalau di indonesia banyak punglinya oh iya oknum-oknum yang pungli banyak gitu iya pungli pungli oknum ya oknum-oknum ya iya nanti saya benerin itu iya mampir ada di tiktok tadi pasti ada di tiktok lah pasti cepet sekali dong iya 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 istri dari Lee Jong merupakan mantan istri temennya di grup hits dan Lee Jong sering dibilang orang ketiga emang bener kamu ngerebut? atau gimana sih proses akhirnya si Moa ini bisa jadi istri kamu? dia kan 2012 kan proses cerai hmm itu kan masih hits kan saya kan? iya terus dia pengumuman udah ketok palo 2012 iya saya nikah 2017 iya kalau saya masih dibilang ngerebut istri orang ya gapapa tapi kan secara hukum seharusnya dia udah selesai udah selesai tapi kenapa kamu sama Moa kan banyak cewek lain karena saat lagi keluar dari hits kan udah gak berkarir gak punya duit semua cewek kan tinggalin saya oh cuma Moa doang ya gak tinggalin untungnya dia masih melihat kualitas saya kan? kalau saya kualitasnya kan waktu itu kan udah gak lakut tapi dia bilang tetep mau bertahan makanya nikah sama dia supportnya mental ya mentality ya bener-bener karena ada temen juga saya temen saya cewek lalu baik juga kalau udah sayang gitu ya asyik asyik sampe biayain 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 ditinggalin oh itu goblok insya Allah wah tolong ajak banget tuh kayaknya temen saya juga itu pengen nangis-nangis itu ngomong lo ngomong gitu ya masem banget tuh ada temen saya itu tuh pokoknya ayo baca lagi tuh kita kenalin sama temen saya sama temen saya kenalin iya 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 gak aku sekarang mau ngomong Indonesia aja ah lu berubah-ubah sih hehehe tapi gak tau kalo di Italia ya malah bule lah oke li jong iya kamu kan asli korea di tahun berapa kamu ke Indonesia dan apa yang bikin kamu jadi betah di Indonesia saya datang 2010 betah kenapa? karena mungkin orang-orangnya lebih nice lebih baik ramah terus makanan juga enak ah korea juga enak aku juga kemarin di korea betah orang-orangnya nice ya karena mungkin nike cantik terus nike kan punya posisi kalo kita ketika kita gak punya posisi kan mereka gak ngakuin gitu hmm gitu ya di korea kalo Indonesia kan kita mau siapa pun lebih ramah terus kita tanya jalan pun dikasih tau detail gitu hmm kamu bisa fasih banget bahasa Indonesia berapa lama kamu belajar? 2016 kayaknya mulai ya hmm pas kelas internasional itu hmm oke oke nah kenapa kamu memilih Indonesia? apa karena gampang cari kerjaan? atau gimana? hmm ya kalo masalah kerjaan ya kan untungnya saya ada rezeki di Indonesia jadi pas jadi artis kan kalo disana kan gak jadi apa-apa iya mumpung jadi artis ya udah ya ya suka sama Indonesia tapi dulu ini programnya banyak loh iya 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 banyak banget dulu itu gak mikir jam kerja kan semua aku ambil kalo sekarang ambilnya lebih pagi siang aja sorenya biar bisa sama anak-anak anak-anak ya oke quality time katanya saat di korea hidup kamu susah bukannya ayah kamu punya pabrik kan itu duit-duit papa kan bukan uang saya jadi papa dari kecil itu gini kamu cari uang sendiri gak pernah dia biayain saya gitu jadi ya dia uangnya banyak belum tentu jadi uang saya kan oh iya bener-bener eh hebat ya liya hebat ya iya sekarang kamu uangnya udah banyak? ha? sekarang uang kamu udah banyak? makan bisa cukup ya cukup ee puji Tuhan iya berarti kamu kalo holiday ini yang berangkat 7 orang dong secara anak-anak ya 8, 9 tuh 9 orang kaya berarti dia masa cuma itu dong kaya ya sekali holiday 9 orang yang berangkat kapan harus 3 iya berapa iya kan pulang pergi makan iya mas ini kayaknya gak pernah makan iya makan juga makan iya 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 maksudnya iya lumayan kalo sekali jalan lumayan setahun berapa kali kamu holiday sama keluarga besar? kalo misalkan gak sempet ke luar negeri mungkin ke Indonesia kan Bali atau kemana semua dibawa tuh ya nah harus dong harus nah kulturshock kamu saat pindah ke Indonesia tuh apa? kalo ke Indonesia pertama kali makan pake tangan oh susah ya kamu iya kan pertama kaget terus kalo ke Jakarta kaget tuh cipika-cipiki emang kalo di korea gak ada? gak ada gak ada kita justru shake hand juga kalo udah besar kalo gak kan kita cuma halo apa kabar kalo disini kan kita kenal cipika-cipiki kan oh iya cepet disini mah di Indonesia cepet tekesnya akhirnya kalo ganteng biar cepet minjem duit gak ada gak ada itu kaget tuh gue pertama kali iya udah kaget kamu ya iya iya sekarang saya suka suka ya pertama kali nyabain perempuan Indonesia gimana rasanya? oooh cobain apa dulu? iya enggak cobain dalam-dalam iya cobain berteman 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 oh dia nurut ya terus suaranya juga berbeda dan juga kayaknya juga berbeda iya bang iya bang pernah coba punya korea? oh tidak belum belum ya tidak pertama kali kamu ke korea bukan sama Moa dong pacar kamu yang pertama hmm? bukan dong ke koreanya? bukan pas kamu dari korea ke indonesia bukan Moa bukan perempuan yang pertama dong? belum ada dong yang lain ada ada kanas dia itu dia itu orang hongkong gitu oh hongkong iya dia yang dominasi oh oke bener saya kan orangnya pasif pasif ya pasif pasif dia siapa ya jatuh dia sukariti sukariti dan lain-lain dia ini nyilat kamu koreksi mulu dia bener bayar kagak disitu dulu oke dikera itu kan umum banget ya untuk oplas ya kan kamu oplas gak? aku belum istri saya udah istri udah ya kenapa sih korea tuh orang biasa pake perbon sampe kayak mumi gitu orang biasa aja disana karena kan mungkin udah jadi kayak kultur juga kalian dalam arti kalo kitanya lebih pentingin visual dalam arti kita sama-sama pinter nih tapi satunya looksnya bagus satunya kurang pasti orang pake yang looksnya lebih bagus gitu dan juga kalo kita cantik kan pasti lebih dihargai betul terima kerjanya lebih gampang dari tahun berapa oplas di korea itu udah menjadi umum aja gitu biasa aja sampe katanya ku denger kalo umur 17 tahun dan hadiahnya operasi nih ada protok mas Mata, hidung. Pupil. Kalo, oh iya. Pupil ya. Pupil. Pupil ya. Pupil. Kan emang gitu tadi? Pupil. Iya, iya, iya. 2005an kayaknya. 2005 ya? Udah setelah World Cup, kayaknya mulai rame kalau gak salah. Hmm, oke, oke. Kalo misalkan anak kamu udah besar yang cewek. Kan anak kamu cewek semua nih. Iya, iya. Tiba-tiba minta Oplus boleh gak? Gak apa-apa. Kalo selama dianya nyaman, selama dianya mau. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Justru aku pengen kasih dia hidung. Tiba-tiba cantik, cuman biar lebih cantik. Hidungnya di benerin dikit gitu ya? Jadi di lancipin dikit gitu. Oh, oke. Kalo hidung kamu udah lancip itu asli ya? Asli, asli. Ah, belum ada yang di operasi di badan kamu? Belum, belum, belum. Ada gak yang dipotong di badan kamu? Potong? Iya. Oh belum, tapi ingin ditambal. Oh belum ada yang dipotong? Belum, belum, belum. Oh berarti dia gak? Gak ada, berarti gak punya kutil ya? Yang dipotong biasanya kutil. Masih ada kulitnya. Masih ada kulitnya. Masih ada kulitnya kamu ya? Ada, ada. Masih ada kulitnya kamu ya? Oh ya itu udah, itu udah. Oh itu udah, itu udah. Sunak. Kayak lollipop sekarang. Oh iya. Bagus, bagus. Kebayang warna juga. Hahaha. Jadi aku sempet menjelajahi waktu di Korea itu. Ya, ya oke lah. Tapi kan punya dia sama punya saya kan beda. Iya beda, beda. Tentang gue main ke rumah ya? Iya, iya. Makan barat. Makan barat. Beda gingseng, beda kurat. Iya, iya. Tapi Endul. Endul. Dia kan bikin-bikin pecek-pecek lumayan. Ayo, ayo, ayo. Ila dikocok lagi. Habis dikit gue dipocelin. Mau lebar-lebar lagi. Ini, setinggi itu kan standar tinggi kecantikan di Korea? Jadi semua orang-orang yang di Korea kalau mukanya kurang bagus, dibagusin udah biasa aja setinggi itu ya? Iya. Jadi kan rata-rata udah operasinya temannya kan yang terkenalkan, udah terkenalkan ya udah tau lah ya. Jadi mirip-mirip gitu. Jadi udah kalau mata pasti arus besar. Mungkin hidup ngelancip. Kalau dagunya terlalu kotak, potong. Tapi kenapa orang di Korea udah operasi cantik nih? Cowok dan cewek. Terus punya anak, anaknya kurang cantik, kurang ganteng. Loh, karena kan aslinya... Gennya ya? Iya, gennya kan gak bisa diubah. Soalnya ada aku baca tuh, jadi suami istri tuh udah Oplus. Terus punya anak satu, kok anaknya maaf ya jelek gitu. Terus nyobain lagi, bikin lagi anak kedua jelek lagi, ketiga jelek lagi sampe diceraiin istrinya. Sampai diceraiin? Iya, itu ada bener. Ada, saya juga pernah baca itu. Tapi kan kita memperbaiki diri kita bisa, tapi kan kita kan gak bisa. Oh tapi kok aku operasi anakku bagus semua? Berarti dasarnya kamu udah bagus. Seharusnya gak usah perbaiki, udah bagus kan. Ya gak bagus cuma yang mantan-mantan lu yang gak bagus. Maka kamu yang anjing. Maka emang. Ya, emang kan? Ya, emang kan? Lu kayak gini deh, kayak tetangga deh. Biar lebih warisan. Makin julip, makin lemes. Emang anjing, emang. Nih, kamu kan pernah jadi model dan boyband, gimana sih bisa jadi boyband? Jadi pas modeling, pas catwalk, ketemu itu beberapa orang manajemen. Zaman dulu label nangka suara, terus ditawarin jadi boyband gitu. Karena kamu tinggi, dia tinggi, dia cakep, dia book-booking. Padahal gak bisa nyanyi, gak bisa joget, tapi disuruh jadi boyband waktu itu. Pertama kali saya nolak, tapi lama-lama ya mau dikasih duit ya udah ayo. Tapi dia itu pencetus pertama kali boyband yang pake joget-joget gitu. Iya, 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 iya. Pertama kali banget tuh. Iya, 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 iya. Kamu sedih gak sekarang tempat-tempat kayak TV-TV udah gak bisa lagi kayak dulu? Dulu kan ada banyak banget. Acara musiknya banyak. Udah set pagi sore segala macem, sekarang udah gak ada. Sekarang gini, kita kan usianya udah mau sebentar lagi 40. Kita gak mungkin joget-joget kayak dulu kan. Oh mungkin aja. Oh ya kalo dikasih duit mau ya. Cuman kan sekarang anak-anak yang muda yang jago joget, itu banyak. Tapi kan gak ada wadahnya, sayang itu aja sih. Iya. Ya acara musik udah gak ada lagi yang pagi-pagi ya, Bu. Betul, udah gak ada lagi. Nah, apakah dengan jadi boyband itu yang membuat hidup kamu jadi berubah? Berubah banget. Dulu kan orangnya gak pede, setelah jadi boyband kan banyak yang disukai jadi pede. Terus dulu gak punya duit, setiap jadi boyband, punya duit. Jadi gara-gara itu jadi berubahnya jelek, sombong. Oh jadi sombong, jadi congkak. Kamu kan udah bisa dance dong. Itu kamu suka peragain gitu gak kalau di rumah gitu? Enggak, justru di rumah kayaknya saya kaku, diem. Yang joget kan di isi. Makanya pasif ya kamu? Pasif, aku pasif. Jadi goyang-goyang itu gak dilakuin dulu di rumahnya? Lu ngapasih langsung bingung deh. Jadi arahnya kemana nih orang ini? Gue ngelawak, di rumah gak ngelawak. Makanya ya kan? Kita di luar kerjaannya apa, di rumah kita jendal. Ini Maybuna mau nanya apa ya nih gue bingung. Enggak kan dia kan joget-joget gitu kan? Terus suka ngaca gitu deh. Coba tau nih praktekin gak? Di depan kaca gitu. Joget-joget. Mau rasain? Yang emang kamu sesombong apa sih saat hits lagi naik daun? Itu dulu hits lah, naik daun banget. Sesombong apa? Kita ketemu pas, kita ketemu pun pasti aku gak pernah nyapa. Ya kamu sok ganteng. Ya sok ganteng. Sok, pokoknya sok lah, pokoknya brengsek gitu. Itu terus. Berarti saat kamu lagi brengsek itu, disaat itulah kamu mendekati semua banyak perempuan? Perempuan yang mendekatin saya, saya gak pernah deketin dia. Oh iya, tapi kamu hajar semua? Enggak, gak pernah hajar. Karena deket-deket itu udah ada mua. Oh deket-deket itu udah ada mua. Jadi mua yang jadi security. Oh security-nya iya, ada security-nya bu. Berarti selama ini kamu gak pernah selingkuh sama sekali? Setelah nikah? Iya. Setelah nikah belum. Apa sih? Oh enggak, 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 enggak. Laki-laki, laki-laki, kita gak ngerti dong. Belum, belum, belum. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan ya? Jangan-jangan. Oke, oke. Anda pernah? Tidak pernah. 6 tahun menikah, tidak pernah berselingkuh, apa rahasianya? Kok bisa seperti itu? Iya. Jadi istri saya itu selalu ready 24 jam, itu salah satu rahasianya. Dalam arti cowok kadang-kadang ingin cewek menolak, gara-gara itu kan kita cari cewek lain gitu. Dia selalu ready, terus semua uang kan atas sama istri. Jadi saya mau selingkuh pun gak punya duit. Gak ada yang cewek mau. Banyak kok cewek yang mau cuman *** doang. Oh iya. Ada banget gue. Lo gak kasih tau kalau tau ya dari kemarin saya berkata rumah. Gak tau banyak. Ini udah tau, ada EP, Ewita-Ewita Persahabatan ada. Embe, Embe. Itu rahasianya? Itu rahasianya. Berarti seks itu penting untuk kalian berdua? Penting banget. Sepenting apa? Eh, 60% dalam hidup saya, menurut saya. 60% ya. 40% kan pasti ada anak, uang, dan lain-lain. Oh, oke. Biasanya kamu sama Moab sehari bisa berapa kali? Dulu 3, 4. Sekarang kan gak mungkin. Sekarang kan ada baby, jadi seminggu 2 kali, 3 kali mungkin. Tapi rutin, kita rutin. Rutin ya, harus ya seminggu itu ya. Kamu harus minum sesuatu dulu gak karena udah? Enggak, gak pernah. Enggak, langsung jos ya. 2 detik, 2 detik. 2 detik keluar? Enggak dong ya, 1-2 udah siap. Naik tuh langsung. Cepet, enak banget ya. Stand by jamunya jamu Ujakban di Jakarta. Waduh. Oh enak juga ya. Nah, kalau di Indonesia, atus perselingkuhan itu kan rame banget ya. Kalau di Korea ada gak yang selingkuh rame juga? Pasti ada, tapi Indonesia itu kayaknya, apa ya, lebih berani kayaknya. Dan juga kalau misalkan udah divorce pun kita undang, mantan-mantan kita bisa diundang ke Korea. Buka-buka aib ya. Kalau di Korea gak mungkin. Termasuk gue lah. Ini bukan konsumsi publik. Iya. Tapi sekarang udah enggak, udah enggak. Oh, oke. Kalau di sini mah yang bikin jadi besar itu ya netizen sebetulnya. Iya, betul. Sama kadang-kadang orang udah merasa tersakiti karena dikasih wadah dan mereka pengen terkenal juga lewat caranya. Jadi ya udah, diomongin semua. Pansos. Pansos. Kadang-kadang korban juga jadi pansos ya. Oke, tapi apa sih yang membuat boyband hits itu bubar? Apakah karena persisian kamu sama Irwan? Iya, gitu. Salah satu yang penyebab utama. Kedua, ego kita itu terlalu tinggi. Satunya pengennya uang lebih, satunya pengennya ini. Karena dibagi tiga kan? Iya, bagi tiga. Tapi menurut kamu, Irwan sama kamu gantengan siapa? Kalau ganteng cowok, Irwan lebih ganteng. Kalau saya lebih manis kali ya. Lebih manis, lebih manis. Sama dia. Dulu yang kayak kita datang ke TNI, misalkan kita perform. Yang suka, Irwan lebih banyak daripada aku. Kalau aku kan pasarnya ibu-ibu, atau kuliah-kuliah. Jadi menurut kamu, Irwan ini pasarannya? Oh enggak, maksudnya dia lebih maco. Maco. Hampir ke gocek. Maco dia. Hampir ke gocek. Dia lebih maco ya. Maco. Aduh, hampir ke gocek. Oke, oke. Nah, kamu kan aktif juga sebagai presenter dan jadi host gosip. Gosip apa yang paling wow menurut kamu? Tahun ini? Paling wow. Ya perselingkuhan gak liat, KDRT perselingkuhannya siapa? Ya, yang adingnya Rafi siapa tadi? Gak tau siapa namanya. Siapa? 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 Ya, betul. Terus apalagi ya? Oh iya, banyak kan yang pemain sinetron juga namanya lupa. Cuma itu juga kan keliatannya baik-baik aja. Desta juga kan? Iya. Tapi menurut kamu persikuan siapa yang paling wow? Yang paling heboh ya kemarin kali ya. Sanas kali ya. Sanas, kenapa? Keliatannya kan baik-baikan semua keluarganya ini baik. Keliatan baik. Tapi ternyata kan mereka punya hubungan juga. Nah kamu harus hati-hati tuh. Hati-hati kenapa? Iya, karena yang terlihat baik belum tentu baik di dalam. Betul juga sebenernya. Tepat penilai dari permukaan. Betul. Kita kan gak tau. Kalau ibu dalam tahun ini yang paling parah apa nih? Apa nih? Yang paling parah maksudnya? Kusip. Kusip yang paling parah menurut ibu. Gak ada. Gak ada biasa-biasa aja. Oh biasa aja semua ya. Oh dia juga internal. Oh ada juga teman saya satu. Siapa? Kayak kemarin sempat di preks-preksnya polisi juga kan jaman dulu gitu. Nih kita mirsa nih kalau gak salah. Nah udah, udah matah. Kalau preks-preks itu udah selesai. Tahun ini udah gak ada ulu arah. Oh iya. Tahun ini kita bikin karya. Yang bagus-bagus aja ya. Produser. Produser eksekutif nih. Oke. Pernah dapet tawaran jadi job. Apa pernah dapet tawaran job di Korea gak? Korea. Iya. Ya kemarin sempat baru project ini. Persama tour. Jadi kita disitu catering. Terus kita perfume disana pernah. Kan Korea ini lagi banyak bikin program kayak talkshow-talkshow gitu. Kamu gak mau ikutan? Biasanya artis Korea Indonesia. Tentang ke Indonesia biasanya saya yang jadi host kan. Oh kamu karena bisa ngomong bahasa Korea ya? Korea sama Indonesia. Ya itu keunggulannya. Keunggulannya dia dua bahasa. Bener. Selain di dunia entertain kamu juga punya bisnis restoran Korea. Di mana? Di Senopati. Aku gak pernah invite kita sih. Saya kan pengen makan jang-jang kijang. Jang-jang kijang. Sebenernya aku pengen undang. Tapi kalo ada teman saya satu ini. Saya whatsapp itu belasnya bulan depan. Gak. Kalo sekarang ga. Kalo sekarang ga. aku tuh kalo punya pasangan, emang suka begitu, dulu waktu aku lih suka whatsapp tuh aku masih ada pacar iya emang dia, sekarang udah, aduh pria banget deh dia mah, abis subuh dibalas sama dia iya subuh udah dibalas, kamu di senopati ada, senopati mahal tuh tempatnya, apa namanya? tebak, tebak, oh tebak tuh punya kamu? aduh masuk, aku sering makan disitu iya nanti kabarin ya, nanti aku, kalo buat ibu ma, boleh lah oh ya ampun, oke oke iya tabak, tabak kan, tabak, iya ya ya senopati, itu aku suka makan disitu okelah kalo begitu, karena kamu udah sampe sini aku harus memilih aman aku harus ngecek, isi celana kamu iya itu dia, tapi sebelum itu tasnya dulu ya oke ayo tahan, tahan dikit ya bisa-bisa ngealili di kamar mandi bener bisa aja, dikit aja dikit aja iya oke kasih dikit nih temen gue coblon nih iya dikit ga bulan loh ga bulan nih, kesiannya nih kering nih nah ini ada bola ini bola? iya ini apa? bola, bola siapa bola? iya apa ya? kenapa? kan bilang upis ya, kenapa bilang upis? kenapa kamu bawa-bawa bola? ini saya yang bawa ya? iya ceritanya kreatifnya ga kasih tau saya ya kayaknya mungkin dulu saya suka sepak bola kamu suka sepak bola? dulu 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 terus kenapa jadi ga suka lagi? pernah patah kaki di militer oooh sejak itu saya ga terlalu suka tapi kaki kamu baik-baik aja kan? baik aja, kaki kebaik-baik aja oke oke, nah kalo ini nah kecilamat oh golf, oh bola golf sekarang lagi suka main golf jadi oh main golf dimana? keliling-keliling, oh anda juga suka aku main golf juga sekarang tapi aku lebih suka yang di Bogor oh Bogor, Bogor dimana? yang glis itu apa ya namanya ya? pokoknya yang di Bogor itulah boleh boleh, nanti kita main barengnya main ya? bener ya? boleh boleh pagi tapi pagi dong subuh dong jam 6 iya jam 6 udah jalan boleh 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 ah kamu suka digodain caddy caddy ga? engga, aku caddy nya pake cowok oh kenapa? pasti main sama mua kan? oh harus sama mua? ya harus dong mua kan teman anda juga iya oke itu salah satu rahasia saya ga bisa selingkuh juga selalu pasti sama mua ga bisa gila aja, ntar gua ajak dia main bulu tangkis di karang tengah bukan lu dateng bukan lu dateng iya ya boleh emang teman-teman harus sama mua? engga, ga semuanya tapi kalo olahraga biasanya sama mua nah bulu tangkis saya sama buda kita mau lagi main lu dateng tapi gapapa kita berdua juga gapapa nanti tinggal izin kan iya bener boleh lah ya boleh lah boleh izinin ya ini kalo yang ini apa nih? mic mic apa ya? mungkin dulu mungkin dulu nyanyi sekarang ga nyanyi kalo apa ya? alasannya apa ya? apa? gantung mic mungkin istilahnya oh iya mungkin iya udah li ada segini ga? mic nya? iya ujungnya atau panjangnya? gatau kalo dipegang segini ga? kalo kepala segitu kayaknya muu style dong ya matanya segini gua pinipin kalo ga ada ujungnya segini ini matanya segini kayak katembad ya coba dong li li nyanyi sedikit dong lagu yang li suka iya nyanyi dong li coba lagi suka apa ya? air mata darah deh lu orang Indonesia iya hmm apa ya? korea korea jangan aja ku sakit kira iya gitu kan iya itu istrinya terpendam banget deh itu lagi terpendam oh iya iya no yo ta myon otol kot gata kok kok aduh kamu no yo ta myon no yo ta myon jika aku jadi kamu si mau ke pinggan ya ada aja ke pinggan ya otol kot gata ya iya otol kot gata iran micin naldiri ne haruga demion maria no do na mankem honja busaja bonda mion algin halka itu aja ada seorang wanita tiga bulan kesepian yang ga belum pernah main lagi pingin bahasa iya 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 li li ini kan tinggal di Indonesia iya gimana cara li biar gak kelupaan bahasa korea apa dirumah ngomong bahasa korea sama anak anak atau engga? sama orang tua orang tua telpon kalo bisa sebisa mungkin sehari sekali dua hari sekali telpon pas si telpon ya biar bahasa koreanya gak hilang tapi anak anak diajarin bahasa korea gak li? diajarin tapi mereka mungkin karena sering pake inggris kali ya jadi koreanya kurang lancar ya tapi tetep kalo bisa kadang-kadang pake bahasa korea oke, nah kamu masih suka diatur-atur gitu gak sama Moa? Moa dari dulu gak pernah atur, dia itu orangnya justru aku yang sering marah aku yang atur jadi dia orang ikut aja oke oke oke, dia baik sekarang udah hujan as a team banget ya, teamwork banget ya tapi aku denger-dengar katanya orang tua kamu sempet larang sama Moa iya kan namanya juga dia single oh karena dia janda iya itu terus juga punya anak juga dua terus dan juga kan dia salah satu istri, mantan istrinya member juga gitu iya 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 tiga tahun mereka nolak tentang tapi akhirnya mereka setujuin makanya kita nikah tapi ini kan yang dua anak ini kan anaknya Irwan ya suka komunikasi gak soal anak sama Irwan? kalo komunikasi tentang anak itu lebih Moa ke Irwan kalo aku biar kita tetep menjaga Irwannya dalam arti aku gak ngatur anak ke Irwan paling kita ketemuan pas anak-anak mau ketemu dadinya aku yang ngantar lebih ke itu aja hmm oke 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 nah ada status kamu nikah karena hamil duluan justru kita secara surat di Korea bulan Juni kita nikah bulan Desember kalo lahir bulan Mei tahun depannya kan jadi kalo bilang hamil duluan ya hamil duluan sebelum resepsi yang di pesta Indonesia tapi kalo secara surat udah nikah duluan oh kamu nikahnya dua negara ya Korea sama Indonesia ya Korea bulan Juni tahun 2017 hmm Indonesia itu 2017 Desember lahir anak bulan Mei tanggal 5 2018 hmm oke 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 lah tapi banyak pikir waktu itu hamil duluan nikah iya iya tapi kan biasa netizen emang suka begitu ya iya iya gak masalah itu gak masalah itu gak masalah itu ya lah selama ujungnya dinikahi tuh gak masalah ujungnya gak dinikahi tuh sebenernya gak masalah iya gak apa-apa kan hidup-idup kita ini biar aku iya iya jangan libat deh assembling boleh assembling buffalo iya kan ya siapa katanya 3 tahun awal nikah kamu suka minta cerai hmm betul kan kok gak cerai aja hmm ya iya 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 jangan dong iya 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 gak apapak teman saya ya teme anda ya iya 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 ya tapi kenapa kamu minta cerai itu kenapa suka atur kayak misalkan jangan pergi malam jangan minum ya aku bilang kamu siapa gitu dulu mara-mara terus ah apa ya misalkan aku ke karaoke ya dia bilang kalau udah bisa jangan kamu siapa gitu tapi kan karaoke minum itu kan memang udah tabiatnya orang Korea ya kultur 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 k tapi setelah 3 tahun saya buang itu Udah ga? Oh gitu? Ya daripada kita masalah terus. Oh pak ciki-ciki. Oh iya iya dia minta ya biasanya. Ciki-ciki kan ciki. Ciki-ciki itu lucu ya biasanya. Ciki-ciki tips. Ewo, ewo, ewo. Ewo, ewo, ewo. Ciki-ciki. Pasalnya disana itu ga mungkin. Ayo kita sakit. Engga, ciki-ciki. Ciki-ciki. Bahaya tuh anak kecil dulu jangan minta ciki-ciki. Ayo udah ciki-ciki lah. Ciki-ciki opak. Ciki-ciki opak. Kenapa orang-orang di Korea banyak yang oga nikah sih? Kayaknya. Males tanggung jawab kalinya. Mungkin. Kalo udah nikah kan kita harus tanggung istri, anak. Terus apa ya. Sama kayak kita mau seneng-senengan kita ga bisa. Kita ga bisa ke malam kasarannya gitu nih. Tapi kalo setelah nikah kan kita harus di rumah. Urusin anak, urusin istri. Tapi kalo di Korea itu ada bantuan dari pemerintah juga ga? Anak kedua kalo ga salah ya. Baru rumah sakit atau diapers gitu. Biasanya mereka support. Oh. Nah. Sedekat apa kamu sama anak? Sambung kamu Chloe dan Zoe. Justru aku dari 4 anak paling sayang itu Chloe. Yang anak pertama. Kenapa? Mungkin dari kecil aku liat dia itu umur 5 tahun dia bisa ngurusin adiknya. 2 tahun kan Zoe waktu itu 2 tahun. Pas banget. Papa mamanya lagi divorce kan. Biasanya kan anak kecil liat kayak gitu kan malah jadi manja. Atau mungkin rusak gitu kan. Dia malah bisa ngurusin adiknya. Terus tinggal kepahitan. Terus dia juga bisa sayang sama saya. Dan apa ya. Dia sangat dewasa. Sangat apa ya. Sangat baik lah dari sekolah juga. Dia semuanya lancar. Dia ga pernah bikin masalah sekalipun. Dan kalo aku lagi masalah dia bisa datang peluk aku gitu. Bahkan istriku misalkan capek tidur dia yang nemenin aku obrol. Dewasa ya. Dewasa banget ya. Nah kalo anak sambung kamu deket ga sama orang tua kamu? Sekarang deket. Kalo dulu awal-awal masih kaku kan. Namanya juga dia baru ketemu krempah-krempah yang baru kaku. Tapi setelah nikah 4 tahun mereka udah deket. Mereka bisa kadang-kadang tanpa kita mereka bisa ke rumah papa mama. Hmm oke oke. Mulai welcome lagi. Nah anak kamu ga mau dibikinin jadi girl band? Mereka kayaknya ga ada passion di entertain. Kayaknya lebih suka belajar. Terus satunya sukanya desain. Terus satunya yang suka lebih cooking. Oh beda-beda anak ya. Ga ada yang mau terjun kayak kamu ya. Kayaknya masih belum kelihatan. Tapi yang pertama Chloe tuh suka bikin tiktok joget-joget. Dia lumayan, lumayan bagus. Nah anak kamu kan cewek. Se-strik. Se-strik apa sih kamu sama mereka? Awalnya aku pikir gini. Kamu punya pasangan. Saya cuma minta 4. Kan punya anak ya? Belum-belum. Belum punya anak. Misalkan punya anak. Pengen menantu seperti apa? Yang baik. Yang saya sama anak saya pasti. Satu aja itu. Oh tapi walaupun gak punya kerjaan. Muka jelek kerek itu mau. Hah? Muka jelek kerek itu mau. Wah lu nyumpain mantu gue. Makanya saya cuma minta 4. Ya. Lebih tinggi dari saya. Lebih ganteng dari saya. Lebih kaya dari saya. Lebih baik dari saya. Cuma minta 4 gitu. Oh harus. Pokoknya lebih-lebih dari bapak. 4 ya. Cuma 4 kan gak 4. Cuma 4 gitu. Mintanya yang. Tapi cari dimana yang lebih ganteng dari kamu? Minta yang lebih patokannya lu masalahnya. Cuma bapaknya udah coba. Ya terus. Kemarin kebetulan. Chloe itu baru punya pasangan. Terus. Umur berapa tuh Chloe? Sekarang 17 tahun. Oh udah boleh pacaran. Terus. Cowoknya itu orang Korea. Oh. Kebetulan saya pas gak suka. Dapat. Saya orang Korea tapi saya gak terlalu suka orang Korea kan. Terus dia dapet cowok Korea. Ternyata gak terlalu tinggi. Muka. Pas-pasan. Biasaan. Ya. Biasaan. Dia bukan Korea. KREOK. KREOK. Ya gitu. Terus. Tapi ternyata kan. Kita gak bisa maksain anak kan. Dia bilang dia care. Terus. Dia pelajarannya bagus. Pas anakku lagi drop. Dia support. Ya udah. Kita. Dukung. Pas mau pacaran ya aku yang nganterin. Aku yang ternyata dia makan. Oh. Pacarannya tetep dijagain ya? Ya jagain. Tapi pas pacaran aku minggir. Ya tapi maksudnya keliatan di mata kan. Enggak enggak enggak. Aku sengaja gak liat. Cuman aku antar doang. Tapi aku pergi. Ya tapi tau kan dimana tempatnya. Tapi kan kadang-kadang pindah kan. Tapi dia gak kasih tau kan. Tapi kan saya sabar kan. Ini pindah jambang nih orangnya. Untung anak saya ya kan. Makanya dari kemarin juga kita itu. Kita doang gitu. Semoga keluarga gak bohong. Dia terbuka gitu ya. Tapi ya kita harus support ya kan. Kan lebih deg-degan punya anak perempuan kan. Jauh. Jauh. Tuh dengerin ya. Ingat yang disana. Saya yakin ya. Ingat yang disana. Ini 17 tahun aja masih diantara dengan bapaknya ya. Gini belum 17 tahun. Udah pacar-pacaran. Sekarang pacar nama bro. Sama ibu sambungnya. Ibu asunya tuh. Ya Allah sadarkanlah itu anak. Mudah mudah. Ya amin ya amin. Makin dewasa udah berubah kali ini. Insya Allah. Insya Allah berubah dari apa? Lebih dewasa lagi. Susah banget ya aturnya. Apalagi 4 cewek ya. 4 cewek. Aduh kalau lepas. Gitu. Iya makanya aku cuma minta tolong gini. Pegang tangan. Kasar yang peluk. Kita gak bisa larang kan. Kita gak mungkin mantau 24 jam. Cuman saya bilang. Kalau bisa jangan. Sampai itu. Karena apa yang rugi pasti perempuan. Gimana cara kamu menyampaikan kepada anak. Supaya anak itu bisa menjaga mahkotanya sampai menikah. Aku cuma bilang gini. Kamu gak boleh enggak enggak gitu. Cuman. Kalau apa boleh minta tolong. Apa itu kan papa. Apa minta tolong. Kalau. Cuman dua aja. Jangan disentuh-sentuh semua. Sama. Making love. Karena. Kalau kamu langsung bilangnya. Making love. Karena. Udah. Lama kan aku numpuk. Dia udah pacaran. Berapa kali gak kasih tau kita. Terus cuman bilang dua hal itu aja. Kalau bisa tolong jaga. Kalau kamu sampai. Sampai. Kelewat. Yang pasti nyesel kamu. Karena apa. Aku jamin. Cowok kamu sekarang. Belum tentu ya. Jadi pasanganmu. Ya nanti kan. Ini masih 17 tahun. Nanti. Apalagi kamu kuliah. Misalkan di Korea. Yang keliatan. Bening. Yang tinggi. Ganteng. Masih banyak. Di luar sana. Ya. Kalau bisa. Tolong jangan dua hal itu. Waktu itu. Aku operated di mobil. Aku bawa dia 40 menit keliling itu. Sampai aku cubit-cubit pahaku. Pengennya marah kan. Dia ketahuan. Pacaran. Cuman di sekolah. Aku dipanggil kepala sekolah. Oh gitu. Aku pertama kali. Dalam hidupku. Depan guru aku nundung-nundung itu baru itu. Pasal waktu aku nakal-nakalnya. Waktu SMA itu gak pernah aku nundung-nundung sama guru. Mau apa gitu kan. Oh iya bu. Ya pak. Ya. Semoga dia sadar. Semoga dia tau. Oh. Tapi kalau cowok mah gampang. Tak ngasih kondom. Kamu jangan hati-hati. Hati-hati gak gampang. Iya. Bener. Kita percuma ngelarang kan. Dia juga punya otak. Tapi kalau cewek gak mungkin. Gak mungkin kan. Soalnya banyak banget di luar sana anjing-anjing gak gini. Ini banget. Oh iya. Barusan jalan. Dogi-dogi banyak kan. Soalnya saya juga mantan anjing. Mantan punya anjing gitu. Seninya orang tua. Seni menyayangi itu seperti menggelam pasir. Iya. Coba coba. Ya. Seni menyayangi itu. Seperti menggenggam pasir. Iya. Makin kenceng genggaman kita. Makin keluar dikit-dikit. Santai aja dilepas dikit-dikit. Insya Allah pasirnya masih banyak di sini. Lu enak. Eh jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Lu enak lu punya anak. Oh iya juga sih. Lu punya anak dulu. Iya iya sebenernya. Gak mungkin lu bisa genggam pasir dilepas pelan-pelan. Tapi bener. Secara teori waktu kita belum punya anak kayak gini. Iya. Oh nanti aku bakulai semangat bijaksana banget. Lu punya anak. Tapi kalo udah punya anak. Oh beda. Nah nanti gua sekolahin *** lu. Gimana juga *** gue. Gimana juga *** gue. Gimana juga kan. Siap anak-orang. Jadi mudah-mudahan anak pertamanya Diki perempuan. Amin. Bu. Oh saya pengen maaf perempuan sih bu. Amin perempuan. Amin. Biar tau rasanya. Oke. Apa sih harapan kamu ke anak-anak dan istri kamu? Yang mereka sehat. Mereka. Itu bahagia itu dalam apa ya. Kayak. Gak kekurangan. Terus mereka bisa. Punya dapat. Cita-cita lain kayak. Masuk ******. Lantai dong. Jangan. Iya. Kok jadinya gak jadinya? Gue gimana. Kemarin udah aneh di tiktok sana. Iya. Ibu jangan berubah dong bu. Gak bomen. Masih mikir-mikir dulu. Gue mau liat menteri-menteri yang dipilihnya dulu. Kabinetnya dulu. Kabinetnya dulu. Oh ya udah. Nanti jadi. Yang kemarin gak jadi ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu dah. Kamu gak mau masuk politik? Politik gak? Kan orang asing gak boleh. Gak boleh bu. WN asing kamu ya. Tapi kalo kamu jadi WNI mau? Hah? Kalo jadi WNI mau? Oh iya. Nanti. Jangan Aldi Tahir ya. Nanti kita obrolin di belakang. Kamu sama Aldi Tahir tuh berantem beneran? Iya kebetulan. Saya kepancing. Mungkin Aldi kan sekarang lagi. Bagus kan dia bikin konten-kontennya. Jadi. Kontennya doang bagus. Kontennya doang. Menurut kamu berapa lama Aldi Tahir ini? Dalam masa keviralannya? Empat, lima bulan. Empat, lima bulan ya? Oke. Kamu berapa bulan? Sebelum dia kemarin udah habis sebenernya. Iya. Tapi dia ada lagi bikin yang baru, yang baru. Iya. Jadi kemarin pas sebelum aku dia sama Wendy. Sama beberapa dia berantem. Dia pamer. Dia kok habis berantem nih? Oh berarti oke. Berarti kan kemarin konten. Iya. Tapi aku gak sadar. Tapi setelah itu udah kita baikan. Udah baikan. Iya kan. Dia bawa anak sama istri. Oh. Kita baikan. Oke oke. Kalau Aldi Tahir kita pertemukan sama kamu saat ini? Oh sekarang fine. Sekarang fine. Oke kita panggil aja. Ini dia. Aldi Tahir. Oke. Udah stop kita ngomong-ngomongnya sekarang. Namanya. IPK. Ilmu pengetahuan ke koreaan. Iya. Oke ya. Oke. Jadi IPK ini adalah ilmu pengetahuan ke koreaan. Kamu harus ngajarin aku dan Diki ini. Egyo Egyo. Egyo Egyo. Egyo Egyo. Egyo Egyo Egyo. Tapi kan ibu kayak setau saya itu agak jauh ya dari Egyo ya. Egyo itu artinya apa? Apa? Tau gak? Manja lucu. Oh manja lucu-lucuan. Iya aku tuh manja banget. Masa sih? Tunggu deh. Mendusa-dusa. Tunggu deh cowok. Ganteng. Oh. Manja lebih ke gato. Ganteng. Ayo, ganteng. Ganteng. Masih. Jadi Egyo itu mungkin dari bahasa kali ya. Bahasanya mungkin lebih. Manja manja gitu. Misalkan nih. Oke, lagi pacaran terus cowonya mau balik nih, pengen panggil cowonya mau gak gini ke sini gitu. Jangan pulang gitu. Jangan pulang gitu biasanya gak omong jangan pulang, tapi mau gak? Lame mokugale. Lame mokugale. Oh, itu kayak mau makan mingguan. Oh, dia mau oil. Hahaha. Lame mokugale. Lame mokugale itu, mau gak makan minstan. Tapi itu artinya tidur ya di rumahku gitu. Oh, artinya tidur. Bahasa kiasan ya. Terus, terus, terus. Terus, kadang-kadang bahasa daerahnya Korea, misalkan Busan daerah kan. Hmm. Kalau orang Seoul kan panggil pacarnya misalkan opah, biasa kan. Kalau di Busan, opah ya. Kayak nadanya itu cowok-cowok suka gitu. Oh, opah ya. Opah ya. Oh. Pamukuna. Apa? Pamukuna. Pamukuna itu apa? Udah makan belum. Oh, opah ya, pamukuna. Terus, mungkin. Kayak manja, apa lagi ya. Mungkin ekspresi muka kali ya. Ada dua setengah gak? Gitu. Itu kayak mutang ya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Itu panggil. Ada dua setengah gak? Iya, gitu. Apa ya? Kalau Lee sama istri misalkan pengen ciki-ciki, ngomongnya gimana? Aku cuma mau ngobek, pingin. Enggak, bahasa korea gak pernah, Mas. Enggak pernah, enggak pernah. Enggak pernah. Aku pingin. Iya, dia lagi ngantung-ngantung begini. Iya, serup banget. Sejadian malah nggak pernah, Pak. Soalnya kalau gini, aku pakai bahasa korea. Dia kan lagi, gak sadar-sadar nih. Lagi tidur-tidur banget. Pakai bahasa korea kan tanpa lama. Mending, aku pingin nih. Ya gitu langsung. Soalnya kan, kita waktunya pendek. Sudah, boy. Kok tau, mau tau aja. Kalau bayar kaga lu. Kalau Niki kalau pingin, omong gimana? Iya, buka aja. Semua dimana. Baru-baru aja kan? Iya, baru-baru aja. Baru lagi tidur aja, gue. Untuk baca langannya. Langsung gue dudukin. Wah, ilah, ilah, Allah. Kaget sih. Iya. Terus apalagi, apalagi yang manja-manja? Mungkin kayak joget kali ya, joget. Oke, misalkan satu tambah satu. Kalau korea itu ada joget Giyomi. 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 Iya, kalau satu tambah satu, Giyomi. Dua tambah dua, Giyomi. Tiga tambah tiga, Giyomi. Empat tambah empat, Giyomi. Empat tambah empat, Giyomi. Hehehe. Yang empat tambah empat gak? Mudra poluma tuh dia. Giyomi itu apa? Giyomi itu lucu. 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 Gitu. Tapi kayaknya kita harus imut gitu ya. Coba kita dari. Coba nanti. Dari budaya itu. Giyi doagi iren. Giyomi. Giyi doagi iren. Giyomi. Giyomi. Sam doagi sahamun. Giyomi. Sa doagi sahamun. Giyomi. Bagus. Kalau sekarang mas DJ ya? Kalau dia bisa langsung kesininya aja. Langsung ke empat. Coba, coba, coba. Versi mas DJ ya, coba. Saya ikutin. Ildoagi Iren. Ildoagi Iren. Giyomi. Ildoagi Inen. Ildoagi Inen. Giyomi. Giyomi. Ildoagi Inen. Ildoagi Inen. Ildoagi Inen. Giyomi. Ildoagi Inen. Oh, udah. Giyomi. Nah. Ada juga itu. Enggak ada. Enggak, enggak ada. Udah kita bikin sendiri. Oke kalau begitu. Ada quotes. Tapi sebelum kita tutup ini. Ini ada baca quotes-quotes yang ada di Mading. Tempan aja, ini. Ini. Silakan, Li. Saya yang baca. Ya kamu yang baca. Oke. Saat dosen tanya, kenapa kamu titip asen. Yah. Jawab aja, karena semua yang ada di dunia ini... Hanya titipan. ya 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 luar biasa ya jangan pernah ragukan mahasiswa apalagi muridnya budosen lebih nggak nyambungnya boleh nggak anda yang baca biar lebih seru kan biar beda ya sebenarnya yang ada di madem ini info BMKG sebenarnya pejuang script itu bukan siapa yang paling pintar tapi siapa yang paling berusaha semangat pejuang script ini semangat terima kasih banyak pulang lewasinya dari sana terima kasih semuanya keluar keluar kamu mau dikeluarin oke memang terima kasih sudah menyaksikan KPM ya jangan lupa bilang ke tetangga bilang ke semuanya kalau nih menghibur kalau nggak ada hikmahnya ya nama juga kakak sampai ketemu lagi bye bye